Tujuan kita melakukan pembersihan tunas-tunas air dan semua daun di bawah cabangnya ini agar tak... Sampai jumpa di video selanjutnya Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya, Tardana Peti Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai Khususnya pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu melakukan penyeprian Dimana penyeprian ini bertujuan untuk mengendalikan atau mencegah serangan daripada lalat buah Karena di tempat kita ini masih cuacanya sangat panas luar biasa Sehingga hama yang dominan menyerang adalah tungau dan trip Serta tanaman cabai yang sudah memasuki pasi generatif Dimana bunga dan buahnya sudah mulai bermunculan Maka selain daripada tungau dan trip yang menyerang adalah lalat buah Nah ini harus cepat kita kendalikan Jika tidak secara cepat dikendalikan maka akan mengakibatkan gagal panen Nah ibaratnya sedia payung sebelum hujan Jangan sampai sesudah kena atau sudah ada serangan cukup parah Baru kita melakukan pencegahan Itu kurang efektif Makanya lebih bagus sebelum lalat buah ini menyerang Makanya diantisipasi terlebih dahulu Bukan hanya itu yang kita lakukan Bukan hanya mengendalikan lalat buah Kita juga karena di tempat kita ini kemarin ada mendung-mendung Mudah-mudahan ada hujan Nah sebelum terjadinya turun hujan Kita juga antisipasi dengan namanya serangan jamur Karena kalau sudah ada hujan itu serangan jamur dominan sekali menyerang juga kawan-kawan Nah sebelum ini terjadi Makanya kita akan menggabungkan beberapa bahan Yaitu pengendalian lalat buah Agar bunga dan buahnya semakin lebat Serta mengendalikan atau mencegah daripada jamur Kita menggunakan kurang lebih 3 bahan penyemperian untuk hari ini Nah ikuti terus videonya kawan-kawan bahan-bahan apa saja yang harus kita berikan pada tanaman cabai Agar nanti bisa tumbuh subur serta berbuah lebat bebas dari hama dan penyakit Sebelum kita melakukan penyeprian hari ini kawan-kawan Kita lihat dulu kondisi tanaman cabai yang kita tanam Nah seperti ini bisa dilihat Lumayan subur kawan-kawan Walaupun ada beberapa yang kecil seperti itu Itu karena diinjak anjing dulunya Patah dia Itu baru keluar tunas Nah ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan pariatas pilar Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi Tanaman cabai yang kita tanam ini sudah memasuki pase generatif Nah pase generatif ciri-cirinya Dia sudah ada keluar bunga seperti ini Sudah pecah cabang Bahkan disini sudah ada buahnya yang cukup besar kawan-kawan seperti ini Dan disini bisa dilihat tanaman cabai ini Kita sudah melakukan pengikatan di bambu seperti ini Tujuannya agar tidak roboh kalau ada angin Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa kita juga melakukan Pembersihan tunas-tunas air serta daun-daun di bawah cabang Y seperti ini Nah tujuan kita melakukan pembersihan tunas-tunas air dan semua daun di bawah cabang Y ini Agar tanaman cepat tumbuh atau dalam arti kata bisa tumbuh nanti secara maksimal Karena sekarang musim kemarau Karena kemarin sempat mengalami keterhambatan pertumbuhan yaitu kerdil Nah untuk mempercepatnya kita membuang semua tunas-tunas disini Baik itu daun maupun tunas yang produktif kita buang semua Nah kita biarkan daun di atas cabang Y seperti ini sekarang Ini buahnya sudah lumayan bagus Sudah cukup besar-besar Dan ini perantingannya sangat pendek sekali Dan mudah-mudahan nanti ada hujan Jadi kalau ada hujan pertumbuhannya akan lebih cepat Nah untuk mengendalikan keriting daun kita juga sering sudah sampaikan Kita melakukan penyepiran juga dengan bahan aktif abamektin Seperti kita memakai agrimek dan insektisida rollingan Seperti samit dan lain sebagainya kawan-kawan Nah itu sangat penting sekali sistem rollingan agar hama tidak resisten Jadi kalau hama tidak resisten kita lebih mudah mengendalikannya Nah hari ini kita akan melakukan penyeprian kawan-kawan dengan bahan-bahan super Di mana bahan ini untuk mengendalikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Yaitu lalat buah agar tanaman cabai ini bisa berbuah atau berbunga sangat lebat Serta untuk mencegah daripada jamur Karena di tempat kita sudah mulai ada mudah-mudahan ada hujan nanti kawan-kawan Bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk penyeprian hari ini Yang pertama agar tanaman cabai bunganya semakin lebat dan subur kita memakai yaitu ultradap Ini ada kandungan nitrogen 12% Pospat atau pospor 60% Dan yang kedua untuk mengendalikan atau pencegahan daripada lalat buah Kita memakai destan ini bahan aktif demetwat ini kawan-kawan Ini sangat bagus sekali untuk pencegahan daripada lalat buah Nah sistem pengendalian lalat buah bagusnya Menggunakan insektisida secara rolling Bisa memakai bahan aktif demetwat Di rolling dengan prepenopos Ataupun dengan bahan aktif asepat Dan yang ketiga seperti yang sudah saya sampaikan tadi Kita memakai yang namanya untuk mengendalikan atau mencegah jamur Yaitu kita memakai yang namanya koper WP Ini pupuk mineral dan pelapis tanaman ini sangat bagus sekali Untuk mengendalikan jamur patogen Apalagi kalau ada mendung-mendung Nanti walaupun sekarang cuaca sangat panas ditakutkan nanti ada turun hujan Jadi ibaratnya sudah saya sampaikan Sedia payung sebelum hujan Jangan sampai sudah terserang baru kita melakukan pencegahan Itu sudah tidak terlalu efektif Bisa mengeluarkan biaya yang lebih besar Nah bagusnya sebelum ada serangan Lebih baik kita melindungi tanaman itu terlebih dahulu Nah yang pertama kita masukkan yang namanya Yaitu ultradap Kita memakai hanya 2 sendok makan seperti ini Satu Dua Kita aduk Biar dia larut dalam air terlebih dahulu Jadi pencampuran bahan-bahan untuk penyeberan Yang pertama yang harus dilakukan adalah dari butiran Kemudian tepung Dan yang terakhir adalah cairan Nah ini kita ultradap adalah butiran Sedangkan yang kedua kita masukkan yaitu koper WP Ini adalah tepung Kita hanya memakai 1 sendok lebih sedikit saja kawan-kawan Sebagai pencegahan Ini 1 sendok Enggaplah 1 sendok setengah Bisa 2 sendok tidak jadi masalah Nah seperti ini Kita aduk juga Biar merasa Sesudah larut semuanya di dalam air Baru kita masukkan Namanya insecticida Nah kita memakai bahan aktif demetwat Ini mereknya Destan yaitu 400 SC Ini sangat tinggi sekali bahan aktifnya Kita memakai kurang lebih hanya 2 tutup Seperti ini saja Sudah cukup 1 Ini 2 tutup kurang lebih Kecil tutupnya ini Mungkin ada kurang lebih 15 mili Baru kita aduk semuanya sekarang Jadi usahkan dia Bahan ini semuanya larut di dalam air Atau tercampur secara merata Nah baru kita tuangkan ke dalam tanki semprot Ini sudah ada airnya konkot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita hari ini melakukan penyeprian Dimana bertujuan untuk mengendalikan Atau mencegah lalat buah Agar tanaman cabai terhindar dari serangan jamur Serta agar tanaman tetap tumuh subur Serta berbawah lebat Sudah selesai kita lakukan Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini Semoga ini bisa bermanfaat Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!